Informasi yang benar, bahwa Pak Jokowi itu tidak bisa dilepaskan dari PD Perjuangan, tidak bisa dilepaskan dari rangkaian atau penerus dari Bung Karno, Bung Mega, dan yang ke depan adalah Pak Ganjar. Kemudian juga perlu juga disampaikan di jajaran akar rumput untuk merangkul para relawan, kelopok-kelopok masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa menyampaikan yang sejuk, yang bagus, yang baik, supaya apa? Supaya pemilu ke depan itu bisa berjalan secara kondusif dan tidak ada pembelahan, dan tidak ada klaim-klaim. Tetapi kita mempunyai satu tadi aspek historis bahwa Pak Jokowi tidak bisa dilepaskan dari Bung Karno, Ibu Mega, dan penerusnya adalah Pak.